Hola, halo teman-teman Kembali lagi bersama aku Starfruit Channel Baiklah, di video kali ini Aku akan membagikan 5 tutorial Sakura School Simulator Untuk kalian semua Baiklah, tanpa berlama-lama Langsung saja ke tutorialnya Tutorial pertama Lari cepat Oke, cara pertamanya kalian ke menu Cara edit, cara edit Tekan push mode Motion speednya yang bagiannya 1 Kalian tambah jadi 5 5 itu udah cepat banget ya Di bawah 1 itu udah cepat Kalau di bawahnya 1 itu lambat Lari cepat ini bisa menghilang Kalau kalian jam atau lempat Tapi caranya bisa diulang lagi kok Kayak tadi Tutorial kedua Jantung berdetak kencang Oke, caranya sama seperti tutorial pertama Ke menu cara edit Cara edit push mode Motion speednya Udah jadi 5 Tapi sebelum diubah motion speednya Aku zoom dulu ya Kameranya Biar kelihatan gitu Kalau tutorial ini berhasil Tandanya itu matanya itu Berkejipnya cepat banget Dan ini ya badannya Kayak maju ke depan Mundur maju Mundur madu Mundur cantik lanjut Tutorial ketiga Menangkap orang yang jatuh Atau keperleset Oke Di tutorial ini Kalian butuh 2 karakter utama Satu karakter utama Untuk menggendong Dan satu karakter utamanya lagi Yang adegan jatuh Adegan jatuh itu bisa juga Karakter tambahan ya Pertama kalian jadi boy Lalu ke menu Dan ke push mode Cari post-order Kita akan menempat dulu Dua kitchen cut Matin speednya Ubah jadi 0 Setelah itu Kalian tau Carry tau Karak edit sequel Harus cepat ya Lalu kalian ke push mode Dan cari post-order Backflip nomor 24 Setelah itu Matin speednya Kalian ubah jadi 0 Pilih aja seenaknya ya Terserah kalian Post-order backflip Yang kayak gimana Dan intinya Kalian nanti Setting-setting aja Atur-atur sendiri Karakter positionnya Sama kartu rotation Dan dadinya kayak gini Astagfirullahaladzim Tutorial keempat Gelandungan di pintu Pertama kalian Harus berdiri dulu Di tengah-tengah pintu ya Lalu ke menu Cara edit Push mode Kalian Post-talk Nomor 27 Banzai Lalu matin speednya Kalian ubah jadi 0 Pas yang ke atas tangannya ya Oh tapi sebenernya Kalian jetpack dulu Baru nanti Bisa dimotin speed Si pushnya Banzai ini ya Teman-teman Kalian keturunin dulu Lalu jetpacknya Di visible Visible Jetpack visible Dan jadinya kayak gini Tutorial kelima Membawa piring Oke teman-teman Kalian butuh Post-mode It standar Nomor Post-talk Nomor 57 Tapi sebelum itu Kalian harus siapin Props dulu Cooking food Bolo ya Bolo atau mangkuk Jadi kalian harus Ditepesin dulu X kurang Sama Z kurang Atau Y kurang Intinya Bawa piringnya Secukupnya aja sih Terserah kalian Mau bawa piring bagaimana Memang dari samping Kayak Bukan kayak Terlihat piring Tapi kalau dari atas Mirip piring Teman-teman Mirip Omok sesuatu Kalau terlihat dari atas Dan ini dia Jadinya Gimana teman-teman Tutorial-tutorialnya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Subscribe Like Share And Comment Dan maaf Bila ada salah kata Dan ada kata yang kurang berkenan Di hati kalian Kalau gitu Aku akhiri Dengan ucapan Terima kasih Dan Sampai jumpa Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa